Prasasti Gondang ini merupakan batas wilayah Kerajaan Singasari ya, yang dipimpin Raja Kekerta Negara tadi. Ini terpahat sebuah tulisan, kalau tidak salah, Iguna Balasasana. Dan baru di baris ketiga yang sangat besar ini, 1197. Kemungkinan ada pejabat di wilayah ini yang disebutkan di sebuah prasasti, dan ada sebuah kata-kata kutukan, kutukan yang sangat menyeramkan, dipatok ular, diterkam macan, seperti itu. Ini ada ular, teman-teman. Kita angkat keluar dulu. Kok nancep ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di kesempatan kali ini, kita sedang berada di Desa Rejoso, Kejamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini juga, kita akan mengunjungi atau mencari sebuah peninggalan bersejarah yang diduga pada masa Kerajaan Singasari. Jadi, sebelum Majapahit berdiri di sebuah persawahan ini, ada bekas atau peninggalan bersejarah era masa Kerajaan Singasari. Nah, seperti apa peninggalan tersebut, dan berupa apa peninggalan tersebut, jangan di-skip, ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi seperti ini lokasinya, teman-teman. Sangat indah sekali ya, dengan pemandangan gunung yang begitu terlihat. Ini karena suasananya cerah sekali. Kita ini pada kondisi sore hari ya, teman-teman. Jadi, pemandangannya sangat bagus sekali. Nah, nanti kita lihat ya, kita cari. Karena begitu banyak batu-batu besar di sini, yang kita harus meneliti batu-batu di sini, apakah ada sebuah aksara. Jadi, tandanya batu peninggalan ini ada sebuah tulisan aksara Jawa kuno ya, yang menentukan bahwa wilayah Kerajaan Singasari melingkupi wilayah Mojokerto ini juga ya. Mojokerto, Gresik, dan Surabaya. Nah, jadi begitu. Menurut literasi yang pernah saya baca. Pemandangannya benar-benar indah, teman-teman. Seperti lukisan ya. Ini kita di sore hari. Kita harus menyusuri sungai ini ya. Jadi, kita harus turun. Kita hati-hati. Kita hati. Mana mas yuk? Lewat sini ya mas yuk. Nah, kita map. Nah, jagungnya kebetulan pendek-pendek ya. Jadi, kita bisa terlihat. Itu bukan mas, itu mas batu yang itu mas. Tidak ada ya. Tidak ada tulisan apa-apa ya, saya main cek tadi. Tidak ada mas. Bukan, bukan. Ini, ini, ini. Batu biasa seperti ini ya. Karena begitu banyak batu yang ada di sini ya. Jadi, apa yang mungkin? Gogorokan ya. Dari gunung. Ya Allah, mati. Wuh, gini Allah nih. Kita lihat dari atas. Wuh, besar sekali itu. Lalu di dalam. Itu loh, real ini. Walian mas. Mati ya ibu. Gak, gak obah belasnya. Walian kok. Tarikan meduh. Mati kok. Ada sebuah ular. Ular sawah ya. Ular sawah ya. Oh, oh. Mati, mati, mati mas. Mas, temen lagi. Enggak, oban buntutnya ya. Ini obah ya. Ini oban buntutnya ya. Ini oban buntutnya ya. Ini oban buntutnya ya. Mas, apa yang mana? Walah ya Allah, gak lukurannya. Oh, enggak. Ada sebuah ular, tapi saya itu kak. Oh, enggak. Wes, kena ini memang. Oh, enggak, enggak, mas. Tarikan. Jadi kita perlihatkan cukup besar ularnya ini. Ini ular sawah ya. Apa ular kadut dah? Ini itu... Enggak tahu ya ular apa ini. Ini kok, mas. Ular kaku. Aku kaku, pol. Ular kaku, pol. Aduh, ini saya juga merimpin ya. Tapi kok, kenapa ya? Matinya ini, ularnya ini. Kok di dalam situ ya? Dalam kepalanya ini ya. Tuh, sandal. Peok. Jadi, ini ada ular, teman-teman. Kita angkat keluar. Duh, kok yang nancep ya ya? Enggak bisa. Apa ini? Mantep. Ular ini dipangkat ular ya? Jadi, besar sekali nih. Ini ada si buah ular ya. Ularnya. Kita balik aja, nek. Balik bisa. Kayak mancep loh gitu loh. Sudah kaku. Wah, lu apa ini? Lu sawah. Lies. Gak berani. Kita lanjutkan aja, cuman. Kita lanjut eksplorernya. Kita lanjutkan. Kita cari terus. Ini enggak lani ini. Ini jangkanya itu berada di area pertengahan jagung. Ya ini jagung, to. Apa batu besar ini? Depan ini bukan ya? Tidak ada tulisan ya. Tidak ada tulisan teman-teman. Kita terus cari lagi ya. Kayaknya melihat posisinya enggak seperti ini. Di tengah bener. Apa itu ya? Di tengah itu ya? Itu ada batu itu. Coba kita lihat di sana. Coba. Kita lihat terus. Kita susuri ya. Kayaknya kok di depan sini. Tidak ada di tengah-tengah ya? Nah ini. Coba kita dekati. Berbeda sendiri nih. Coba kita dekati. Semoga saja ini batunya. Kok enggak ada di sini? Ini. Kok suka? Saya, saya, saya. Saya, saya. Kita tarik dulu ya. Ini ada. Oh ini? Ini loh. Ini tidak. Oh oh. Tiba-tiba. Hmm. Kik. Bisa ya dipahatkan di sebuah batu. Biasa seperti ini ya? Nah ini ya teman-teman ya. Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Jadi ini ya? Jadi ini ada pahatan tulisan. Ada tiga baris ya teman-teman. Agak terpendam nih. Posisinya. Ya terlihat separuh. Namun bila melihat ya. Ini kita sudah membaca di sebuah artikel. Ya. Ini menentukan bahwa Wilayah Kerajaan Singasari Pada kepemimpinan Raja Kertanegara ya. Atau ayah anda Ragen Wijaya itu. Sebelum menjadi Apa? Memimpin Majapahit. Membentuk Kerajaan Majapahit itu Mereka itu menyatukan wilayah Nusantara ini. Salah satunya Prasasti Gondang ini Merupakan batas wilayah Kerajaan Singasari ya. Yang dipimpin Raja Kertanegara tadi. Dan menurut literasi juga Ini Terpahat Sebuah Tulisan Kalau Tidak salah Di baris pertama itu Ititi Ningrat Setrip Bo Dan Wah Dan baris kedua itu Apa ya? Iguna Balasasana Iguna Balasasana Dan baru di baris ketiga yang sangat besar ini Kemungkinan ya Bila dibaca di sebuah artikel itu Berangka tahun berapa Sakanya mas ya? Kalau saya ingat itu Kalau Saka itu Menurut literasi yang saya baca itu Ada Angka 1197 1197 Bila dikonversikan Seri Masehi Pada angka Masehi 1200 Berapa ya? 75 Ya Kayaknya begitu Jadi gitu Itu pada masa Berarti ya Singasari itu tadi ya Artinya Wilayah ini Atau penyebutan kata Tadi itu Kemungkinan ada Sebuah Pejabat Di wilayah ini Yang disebutkan di sebuah prasasti Dan Ada sebuah Kata-kata kutukan Biasanya Kalau prasasti tersebut Menentukan wilayah perdigan Atau Pembebas pajakan ya Wilayah ini Jadi kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan Dipatok ular Diterkam macan Seperti itu ya Biasanya kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan Yang artinya jangan melanggar Aturan sumpah-sumpah serapah Yang sudah ditetapkan di Prasasti Karena orang pada masa kerajaan dulu Sangat memegang teguh janjinya Itu Memang dari dulu leluhur kita seperti itu Namun kesini-kesini ya Janji itu dianggap pepesan kosong ya Jadi kita bisa Mengambil hikmah Dari Leluhur kita Sangat luar biasa Angkanya ada yang terpendam ya Ya Angkanya ada yang terpendam Luar biasa ya teman-teman Ini baru pertama kali Ini baru pertama kali Ini kalau dikasih cukup itu Bagus Enggak Enggak aus ya Jadi di baris pertama Kedua itu Dengan pahatan Tulisan dalam ya Dan di Baris ketiga Angkat tahun itu Baru timbul Gitu Angkat tahunnya timbul Dan Huruf aksara jauh kuno-nya ini Kedalam Kedulisan ke dalam Seperti ukiran itu ya Ukiran Ini sangat luar biasa ya Peninggalan ini Oke Mungkin Untuk penelusuran kami kali ini Di sebuah prasasti Gondang ini ya Seperti itu saja Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Salam sejarah Rahayu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati